Nah, selain kue cubit, disini juga ada burger mini guys. Eits, jangan salah, bukan burger yang diisi milo ya. Jadi, kalau biasanya burger disajikan dengan roti, lain dengan salah satu kafe yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini guys. Kafe ini memilih mie sebagai bahan pengganti roti yang mengapit isian daging dan sayur. So, untuk bikin rotinya, mie instan yang udah matang dicampur sama telur guys. Jangan lupa, bumbu-bumbunya juga ya. Kalau udah kecampur rata, baru udah digoreng. Oh iya, gorengnya mesti pakai cetakan ya guys, biar bentuknya bulat kayak roti burger pada umumnya. Nah, saat digoreng seperti ini, telur bakal menyatukan mie. Udah tau kan, kalau dari zaman dulu, telur emang dikenal sebagai perkat alami. Terus, untuk bagian peti atau isi, pakai daging sapi harus digoreng terlebih dahulu sampai matang. Oh iya, ada tambahan dari telur ayamnya juga. Jadi jangan takut kalau sampai gak kenyang. Penuh banget ini. Kemudian, susun seperti membuat burger. Mulai dari omelette mie, sayuran, telur, dan daging sapinya. Dan terakhir, ditutup pakai omelette mie-nya lagi deh. Beuh, sedap. Nah, tinggal dimakan nih. Ngomong-ngomong, gak perlu pakai nasi kan guys. Soalnya, untuk kebutuhan karbohidratnya, udah cukup dengan adanya mie. Belum lagi, tambahan telur dan daging sapinya. Masa sih gak bikin kenyang juga? Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.